Wilayah Dusun Gabukan 1, Balai Padukuan dan Gedung TK Paut sudah mulai terendam, sudah masuk ke dalam Balai setinggi 40 cm Kondisi di Kampung Nelayan sudah terendam banjir, kondisi di wilayah Sadeng, para penghuni sudah mengungsi di Angkatan Laut Demikian laporan dari kami, banjir sudah menggenangi wilayah perumahan Sadeng Kondisi di Kampung Nelayan Kondisi di Kampung Nelayan Kondisi di Kampung Nelayan Lokasi depan POM Depan SPBU Mulo Lanjut Selamat pagi Saya melaporkan untuk situasi dan kondisi pada pagi hari ini di Pantai Sadeng Untuk 815 terpantau masih hujan Untuk angin cenderung diam Untuk kejadian maupun pada pagi hari ini di Pantai Sadeng mengalami banjir Beberapa warung toko Selamat pagi rekan-rekan untuk semua sedulur-sedulur Saya melaporkan ini pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Saya melaporkan ini pada pukul 9 lebih 15 menit Posisi saya sekarang ini di Dusun Ngalang Desa Ngalang Tepatnya di Crossway Untuk rekan-rekan yang mau ke Gedang Sari maupun sebaliknya Untuk saat ini jangan melewati Crossway Karena saat ini Crossway sudah tergenang banjir Untuk rekan-rekan yang disana mohon untuk barik arah Begitu Demikian yang saya laporkan Dan bisa dipertanggungjawabkan Terima kasih Terpantau hari ini Kamis tanggal 11 Kaliratan Air sudah mulai naik Kita lihat ini sudah Mau mendekati bambu-bambu biasanya Ini bisa nge-full Kita dari atas jembatan Kaliratan Masih sekitar 2 Selamat menikmati Bagaimana selasana banjir di Desa Ngalang Nah mungkin ini dari manjir Saya ajak berbicara Kejadiannya kita lah Pak Cegat, pucat, banjir Dari Jemalong Sudah sering banjir kayak gini Pak Terima kasih